Peristiwa Merah Salju Jelit 28 Bapak 44 Sepasang jagoan keluar gating Deru angin di musim rontok laksana pisau tajamnya menyempuk muka Pelan-pelan fo'ang so'at beranjak ke jalan raya Hembusan angin kencang membuat dadanya terasa dingin Bahwasannya dia bukan laki-laki cacat Selamanya dia tidak mau melukai orang lain Namun dia pun tidak mau dilukai Tapi di dunia ini justru ada sementara orang sejak dilahirkan sudah dibawai bekal bahwa dirinya adalah seorang kuat Sejak dilahirkan sudah diberi hak untuk melukai dan menyakiti orang lain Sebaliknya orang lain tak kuasa melukai seujung rambutnya saja Mungkin mereka bukan manusia yang benar-benar jahat Namun rasa keunggulan yang menghayati sanubari Sementara manusia yang memang berwatak angkuh Itu amat jahat dan keterlaluan Maka dia perlu disingkirkan dan diberantas Menghadapi orang yang berwatak demikian hanya ada satu kaya Mungkin yaitu memotong kupingnya Supaya dia mengerti Jika kau menyakiti hati orang Orang lain pun bisa saja menyakiti kau Fo ang soat sudah menyadari benar Bukan saja caranya ini tepat dan cocok Malah amat bermanfaat dan pasti berhasil Tan ciang kuih yang berkuasa di toko kiusia baru saja duduk dan mengambil cangkir teh Sekujur badannya seketika basah kuyup ketumpahan air teh Tangannya gemetar Jantung pun berdegup keras Sungguh tak pernah terbayang dalam benaknya putra sulung Majikannya pun bakal menangis tergerung-gerung begitu mengenaskan Sekarang terpaksa dia harus pura-pura tidak tahu menahu akan peristiwa ini Pada saat itu juga mendadak Dilihatnya pemuda bermuka pucat yang timpang itu sedang mendatangi dari seberang jalan sana Cangkir teh di tangannya seketika jatuh hancur di atas lantai Pelan-pelan fo ang soat melangkah masuk ke toko antik ini Dengan dingin dia mengawasi ciang kuih yang duduk gemetar Katanya, kau kah yang berkuasa di toko ini tanciang kuih manggut-manggut Akulah yang menyuruh orang menggadaikan golekan emas itu kemari Mana uangku tanciang kuih tergopoh-gopoh Katanya dengan mengunjuk tawa Uang ada, ada, semua di sini Silakan kongcu ambil seperlunya Seluruh uang kas di dalam toko dia keluarkan seluruhnya Seolah-olah fo ang soat adalah perampok yang hendak menguras seluruh uangnya Tiba-tiba fo ang soat merasa geli dalam hati Sudah tentu dia tidak tertawa Malah menarik muka dan berkata Apa benar Lam Kiong Cheng hanya punya seorang adik perempuan ya Hanya seorang saja Dengan siapa dia sudah dipertunangkan dengan Dengan Ting Xiaoya dari keluarga Ting Bernama, bernama Ting Ling Tiong Seketika berubah hebat rona muka fo ang soat Tanciang kuih justru lebih terkejut Tidak tersangka olehnya setelah mendengar nama orang ini Air muka fo ang soat berubah sedemikian menakutkan Kebetulan sinar surya yang condong ke barat menyoroti mukanya Yang pucat kelihatannya kulit mukanya bening dan tembus sinar Arak beracun di ho hon ceng Pedang beracun ong to aang Pisau terbang yang beruntun menamatkan dua jiwa tidak berdosa Dan orang yang berada di luar BWLM malam itu Apakah semua orang sudah lengkap? Sekonyong-konyong segala persoalan mendadak menjadi terang Dan muncul di benaknya setelah dia mendengar nama orang itu Hatinya seolah-olah menjadi terang dan bersih Laksana kaca tembus cahaya Bahwasannya tiada suatu rahasia yang bisa selamanya mengelabdobi mata manusia Segala rahasia sekarang seolah-olah sudah tiba saatnya harus dibongkar dan ditelanjangi Fo ang soat mendadak tergelak-gelak Di tengah gelak tawanya dia beranjak keluar Tinggal tan siang kui yang keheranan dan melongo duduk di tempatnya Sungguh belum pernah terbayang di dalam benaknya bahwa gelak tawa manusia pun kedengarannya begitu menakutkan Perkampungan yang besar tenggelam di kesunyian malam nan pekat Ampak beberapa sinar api yang terpancar di antara aling-aling pepohonan Hembusan angin membawa bala wangi Bulan sudah hampir bulat Ban betong cu mendekam di wulungan rumah Di tengah malam nan gelap Di bawah hembusan angin malam nan dingin di atas wulungan Membuat darah dalam dadanya mendidih Seolah-olah dia kembali pada masa mudanya di malam pembunuhan besar itu Di saat sehening dan sepekat ini Menerjang masuk ke rumah keluarga yang masih asing bagi dirinya Sembarang waktu goloknya terayun siap membunuh siapa saja Namun sembarang waktu dia pun siaga untuk diringkus dan dihajar orang lain Kehidupan yang serba tegang dan selalu menusuk perasaan Sudah hampir dia lupakan sama sekali Tapi malam ini dia tidak perlu khawatir jejaknya ketahuan oleh Ronda Malam Karena di sini merupakan salah satu keluarga besar persilatan yang amat kenamaan di buling Sejarah tiga keluarga besar persilatan sudah bertahan sejak ratusan tahun yang lalu turun-menurun Terus bertahan dan tetap jaya Sembarang maling, rampok dan orang-orang pejalan malam takkan berani sembarangan terobosan di sini Di sini hakikatnya tidak perlu ada penjaga malam dan pakai Ronda segala Lama-kelamaan sinar api semakin jarang Dari kejauhan terdengar suara kentongan ketiga baru saja lewat Penghuni perkampungan besar ini tentunya tidur nyenyak Menurut adat dan tata tertib keluarga di sini Dilarang orang malas dan suka tidur serta bangun terlambat Sudah tentu mereka harus tidur pagi-pagi Met leban betong cu sejeli met leburung hantu Memperhitungkan tempat untuk lompatan kakinya berpijak Barulah dia melompat ke sana Walau tidak takut jejaknya ketawan Tapi dia tetap harus hati-hati Pengalaman bertahun-tahun dalam kelanannya menghadapi berbagai mara bahaya Membuatnya jadi seorang yang teliti, sabar dan selalu waspada akan bahaya yang mengintai Setelah dia melampaui beberapa pujuk kulungan rumah Mendadak dia melihat sebuah pekarangan yang istimewa Pekarangan yang lain daripada yang lain Pekarangan ini bersih, nyaman dan serba artistik Di balik kertas jendela yang putih bersih masih kelihatan cahaya lampu Anehnya tak tampak sepucuk pohon dan tanaman apapun di dalam pekarangan ini Namun pasir kuning terbentang luas di sini Di tengah-tengah padang pasir menguning ini ditanami pohon-pohon kaktus yang hidup subur Berbagai macam pohon, besar kecil, beraneka ragamnya, seluruhnya penuh ditumbungi duri-duri runcing Ditimpa sinar rembulan yang redup dingin, kelihatan begitu seram dan mendirikan bulu roma Seketika bersinar maceban betongcu, dia tahu disinilah tempat tujuan yang hendak dicarinya Orang yang hendak ditemui, kiranya masih belum mati Tiada terdengar suara di dalam rumah, sinar lampu guram dan remang-remang Pelan-pelan ban betongcu menghembuskan nafas, mendadak dia mengeluarkan suara yang aneh sekali Seperti lolong serigala kelaparan di hutan belantara Lampu di dalam rumah seketika padam, pintu yang semula tertutup rapat sebaliknya terbuka secara tiba-tiba Disusul sebuah suara yang serak dan rendah bersuara di tengah kegelapan, siapa di situ? Kembali ban betongcu menghembuskan nafas, sahutnya, teman lama dari BWHOA Suara di dalam gelap itu seketika diam, lama sekali baru suara itu berkata pula dingin Aku tahu cepat atau lambat kau pasti akan kemari Pelan-pelan pintu tertutup rapat pula, namun lampu tetap tidak dinyalakan Dalam rumah gelap gulita, tiada orang yang bisa melihat pemilik rumah yang suka menanam pohon kaktus Dan tidak suka menanam pohon dan kembang lainnya, beraut muka dan berperawakan macam apa Suaranya serak dan rendah, sehingga dia laki-laki atau perempuan pun sukar dibedakan Tua atau muda pun tidak bisa ditentukan Di tengah kegelapan malam terdengar suara bisik-bisik ban betongcu dengan orang itu Terdengar ban betongcu sedang bertanya, apakah kau berpendapat aku tidak pantas kemari Sudah tentu kau tidak patut kemari, kita sudah mengikat perjanjian Peristiwa di BWHOAM telah berselang, selanjutnya kita putus hubungan Selanjutnya aku tidak mengenalmu lagi, masih segar dalam ingatanku Kau pun pernah berjanji, selanjutnya peduli terjadi peristiwa apapun Kau tidak akan menarik diriku ke dalam kancah pertikaian itu pula Mendadak ban betongcu tertawa dingin Jengetnya, bukan aku yang menjilat ludah mengingkari janji, bukan kau Memangnya aku tanya orang itu Kenapakah suruh orang pergi membunuhku? Aku suruh siapa membunuh kau hatimu sendiri mengerti Kenapa harus bertanya kepadaku lama orang itu berdiam diri Akhirnya berkata dengan pelan-pelan Jadikah sudah melihat Losam? Ternyata memang Losam Sejak lama ku dengar di antara tiga saudara laki keluarga Ting Losam adalah putera yang paling cerdik dan pandai bekerja Sungguh tak nyana disamping kau wajarkan seluruh ilmu silatmu Dia pun pandai menggunakan pisau terbang Pisau terbang? Pisau terbang apa di luar BWLOM dulu? Kau membawa kabur dua barang milik pektian ih Satu di antaranya adalah pisau terbang pemberian si Oli Kau kira aku tidak tahu orang itu diam saja Seolah-olah sedang mengertak gigi Si Oli si pisau terbang memang menggetarkan dunia Tapi orang yang benar-benar pernah melihatnya tidak banyak Kecuali kau, tiada orang yang bisa meniruatan yang sedemikian miripnya Orang itu berkata, sayang sekali aku sendiri pun tidak tahu Bila dia sudah meyakinkan kepandaian pisau terbang si Oli Untung peryakinannya belum liai Maka beruntunglah aku tidak sampai mampus dan kuasa sampai disini dengan masih hidup Kembali orang itu berdiam diri Sesaat kemudian mendadak bicara dengan gemas Aku sudah tahu bahwa ban betong sudah hancur luluh Kabarnya seorang pemuda bernama Fo Ang Soat yang melakukannya Apakah dia keturunan pektian? Ih dari rahim perempuan Sundal itu tidak salah Mengandal tenaganya seorang mampu meruntuhkan ban betong Bila goloknya bekerja, kepandainya takkan kalah tinggi dibanding pektian Ih di masa mudanya dulu Dari mana dia bisa meyakinkan ilmu goloknya itu? Apakah pektian Ih secara diam-diam menurunkan sintu simhoatnya itu kepada perempuan Sundal itu Cinta pektian Ih terhadap pektang Kong Chu memangnya tulus dan murni Mendadak terdengar suara gemeratak dari beradunya gigi di tengah gelap Kedengarannya seperti golok tumpul yang sedang diasah Siapapun yang mendengar pasti mengkirik seram Naga-naganya orang itu memang mempunyai permusuhan mendalam yang tak terleraikan dengan pektian Ih Kata Be Hong Chun, tapi jika tidak dibantu Yap Kei secara diam-diam Belum tentu foang soat bisa berhasil, Yap Kei Apapun lah hubungan orang ini dengan keluarga pek Asal usul orang ini kurang terang, gerak-gerik dan jejaknya selalu tersembunyi Semula aku sendiri pun kena berkelabui Kukira dia hanya seorang kelana yang kebetulan lewat di daerahku belaka Bahwa kau pun kena berkelabui Agaknya orang ini memang lihai, usianya memang masih muda Namun otaknya ancer, ilmu silatnya sukar dijajaki Jauh lebih sukar dilayani dibanding foang soat Menurut pendapatmu bagaimana kalau dia dibanding dengan lo samting samkong cu Memang pemuda yang serba pintar, sayang, sayang bagaimana sayang Sekali orang yang terlalu pintar biasanya tidak berumur panjang Kau membunuhnya teriak orang itu Beruntung bahwa dia tidak sampai membunuhku Hatiku sudah cukup puas Mana aku bisa membunuhnya Lalu siapa yang membunuhnya foang soat Dari mana kau tahu Apakah menyaksikan dengan macu kepalamu sendiri Be Hong Chun ragu-ragu Akhirnya dia mengiakan Berubah beringas suara orang itu Serunya kau saksikan dia terbunuh tanpa berusaha menolongnya Seharusnya aku menolong dia Sayang sekali aku sendiri terluka Jiwaku sendiri sukar kulindungi Siapa yang melukai kau pisau terbangnya itu Tertutup mulut orang itu Apapun yang sudah terjadi Sekarang aku sudah berada di sini Maka kau pun takkan terluput dari tanggung jawab ini Memangnya apa yang kau inginkan 19 tahun yang lalu Kaulah yang bekerja sama dengan aku Merencanakan pembunuhan di luar BWHM itu Pasti tiada orang dekangau yang pernah menduganya Umpama foang soat memiliki kepandayan setinggi langit Dia pasti takkan bisa menemukan tempat ini Maka kau berkeputusan menyembunyikan diri di tempatku ini Terpaksa aku bertindak demikian Kelak bila ada kesempatan Baru kita memberantas rumput sampai ke akar-akarnya Kita bunuh foang soat Walau di antara kita tiada punya hubungan Tapi urusan sudah telanjur sedemikian jauh Sudah tentu aku tidak bisa mengusirmu pergi Tiba-tiba Bek Hong Chun tertawa Tentunya kau takkan membunuhku untuk menutup mulut Sebagai orang cerdik Tentunya kau tahu Jika tanpa persiapan Masakah aku berani kemari Boleh kau legakan hatimu Cuma selama beberapa tahun belakangan ini Boleh dikata aku sudah meninggalkan persoalan duniawi Umpama di sini terjadi pembunuhan Orang luar takkan ada yang tahu Kalau demikian Aku memang boleh lega Yap ke yang kau singgung tadi Aku sih pernah mendengar namanya Oh memangnya walau foang soat tak bisa menemukan tempat persembunyianmu Tapi yap ke cepat atau lambat pasti akan kemari Kenapa karena sekarang dia sudah boleh dianggap bakal menantu keluarga ting kita Jangan sekali-kali kau kabulkan Teriak Bek Hong Chun kaget Kenapa tidak boleh ku kabulkan? Jika dia sudah menjadi menantu keluarga ting kita Bukankah aku bisa tidurnya Apalagi putri keluarga ting tak mau menikah Kecuali dengan pemuda pilihan yang satu ini Semula aku masih pikir-pikir Sekarang aku malah ingin lekas merestui pernikahan ini Tiba-tiba Bek Hong Chun tertawa dingin Jengetnya Kau ingin merestui pernikahan mereka Tiba-tiba orang itu terbungkam lagi Maka dalam gelap terdengarlah langkah kakinya Belang Pintu dia dorong dan beranjak keluar Agaknya Bek Hong Chun tertawa senang Dengan tersenyum dia menggumam seorang diri Yak ke, yak ke Lebih baik kalau kau tidak kemari Kalau tidak Aku berani tanggung kau akan menyesal Sinar bintang yang redup menyorot masuk ke dalam kamar Samar-samar dilihatnya di atas meja ada sepoci arak Dia meraihnya serta mencicipinya seteguk Katanya dengan tetap tersenyum Memang arak bagus Dikala seorang menghadapi kesunyian Memang harus minum Dia tidak mengutarakan ucapannya Tawanya tiba-tiba menjadi kaku Kontan dia roboh tersungkur Malam sedingin es dengan memeluk lutut lapki Duduk di undakan batu yang dingin Mendungak mengawasi rembulan yang sudah mencapai ketinggian di pucu pohon Hatinya seolah-olah ikut dingin Kalau rembulan semakin membulat Manusia justru akan berpisah Kenapa di antara sesama manusia banyak yang saling memperalat Saling mencelakai dan membunuh Kenapa mereka lebih banyak berpisah? Kalau toh akhirnya berpisah Kenapa mereka harus berkumpul? Tiba-tiba teringat olehnya Siaw Piatli Terbayang akan peristiwa yang pernah dialaminya di kota perbatasan itu Teringat akan nikoh tua penghuni BWLM yang kesunyian dan sebatang kara Terbayang pula akan pusara di lareng gunung itu Sekarang boleh dikata dia sudah menjadi jelas akan segala liku-liku persoalan ini Namun masih ada satu hal yang masih belum dimengerti olehnya Dan hal ini pula yang sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan Mungkin persoalan ini memang tidak mungkin dibereskan Karena apa pun yang harus dialakukan Bukan mustahil dirinya harus melukai hati orang lain Mungkin pula akan melukai hatinya sendiri Berpisah meski mendeluh Berkumpul bukankah juga banyak membawa kerisauan? Angin dingin sepoi-sepoi Didengarnya langkah kaki di belakangnya Sekaligus didengarnya pula suara merdu senyaring kelintingan Tiba-tiba dia berpaling Katanya, kebetulan kau datang Aku memang ingin mencarimu Dengan mengerutkan mulut Ting Hun Pin bertanya Kenapa tidak kau mencariku Karena tadi aku belum berkeputusan Apa aku harus memberitahu persoalan ini kepadamu Ada urusan apa sebetulnya hal ini Tidak akan ku beritahu kepadamu Tapi aku tidak ingin membohongi kau Selama ini kau terlalu baik pula kepadaku Sikapnya serius Suaranya pun tawar dingin Biasanya sikap napkei tidak pernah demikian Ting Hun Pin sendiri tidak bisa tertawa lagi Seakan-akan dia sudah mendapat firasat Bahwa persoalan yang hendak dibicarakan kepadanya Bukan urusan baik Peduli persoalan apapun yang hendak kau bicarakan Aku tidak suka mendengar Tapi kau harus mendengarnya Karena sebelum hari terang tanah aku harus segera berangkat Kau hendak pergi? Kenapa tidak sejak tadi kau beritahukan padaku Karena untuk kali ini kau tidak boleh ikut aku Kau seorang diri hendak kemana bukan seorang diri aku pergi Apakah kau hendak pergi bersama Simsem Nima benar? Kenapa karena aku menyukainya? Selama ini aku amat menyukai dia Kau tidak lebih masih seorang anak-anak Tapi dia adalah perempuan jelita yang paling kupuja Demi dia aku boleh membuang segala milikku Dengan kaget Ting Hun Pin menatapnya Seperti belum pernah dia melihat orang ini Katanya gemetar Dia Apakah dia benar-benar mau ikut kau pergi? Ket tertawa Katanya tawar Sudah tentu dia mau Bukankah kau pernah bilang aku ini laki-laki yang menyenangkan pucat muka Ting Hun Pin? Namun kedua biji matanya membarah Seperti orang mendadak menampar mukanya dengan keras Selangkah demi selangkah dia menyurutkan mundur Air mati berdrai bercucuran mendadak Dia putar tubuh terus menerjang keluar Dengan kencang dia lari ke sana terus menerjang bobo pintu kamar Simsem Niu Yap Ket tidak merintangi Karena dia tahu Simsem Nima akan memberikan jawaban yang sama seperti apa yang barusan dia katakan Untuk ini Simsem Niu sudah menjanjikan diri Tapi tiba-tiba didengarnya suara jeritan di kamar Simsem Niu Jeritan mendadak seperti berhadapan dengan setan Bukan jeritan Simsem Niu tapi jeritan Ting Hun Pin Lampu masih menyala di dalam kamar Sinar lampu yang redup tepat menyenari muka Simsem Niu yang pucat kaku Mimik mukanya sedemikian tenang dan wajar Tapi napasnya berhenti, jiwanya pun sudah melayang Sebatang pisau tepat embelas di dadanya, darah membasahi seluruh pakaiannya Tapi dia mati dengan tenang, karena kejadian ini sudah dia pikirkan secara masak baru dia berkeputusan Kecuali mati, dia tiada punya care lain untuk membebaskan diri dari dosa yang lebih besar Di bawah lampu tertindih secari kertas di mana ada beberapa baris huruf yang bergunyi Nona Ting adalah gadis yang baik Aku tahu dia amat mencintaimu Aku pun seorang perempuan Oleh karena itu meski aku sudah berjanji kepadamu Namun aku tidak tega membantu kau menipu dia Terutama aku takkan tega mengawasi kalian membunuh Be Hong Chun Itulah pesan terakhir Simsem Niu Dia percaya Yap Kei pasti paham apa yang gak maksud Tapi Ting Hun Pin justru tidak mengerti Dia membalik badan, melotot kepada Yap Kei Tanyanya dengan air mati bercucuran Ternyata kau membohongi aku Kenapa kau hendak membohongi aku? Kenapa kau ingin aku bersedih muka Yap Kei yang selalu cerah terunjuk rasa sedih dan pilu Akhirnya dia menghela nafas, sahutnya Karena cepat atau lambat kau pasti akan bersedih Kenapa teriak Ting Hun Pin Yap Kei tidak mau menjawab lagi Dia siap tinggal pergi Namun Ting Hun Pin menarik lengan bajunya Katanya, kau sudah berjanji kepadaku menemani aku pulang Sekarang sudah dekat rumahku Kenapa mendadak merubah haluan Karena tiba-tiba aku membencimu Dengan keras Yap Kei kipatkan tangannya Tanpa berpaling beranjak keluar Dia tidak berani berpaling Karena takut Ting Hun Pin melihat matanya yang berkaca-kaca Sepucuk pohon di luar pekarangan menyendiri dengan daun-daunnya yang mulai gundul Di bawah pohon berdiri satu orang Seorang yang sebatang kara Seraut mukanya mirip mayat hidup Fo'ang So'at Agaknya sudah lama datang Sudah mendengar banyak percakapan Dengan nanar dia mengawasi Yap Kei Dalam sorot matanya yang dingin dan dalam Agaknya membayangkan rasa duka dan simpatik Yap Kei berteriak kaget Kau, kau pun datang Aku memang harus datang Kaulah yang tidak harus kemari Yap Kei mendadak tertawa Tawa yang rawan Aku tidak harus datang Apa benar aku tidak boleh kemari Bukan saja kau tidak usah kemari Tidak pantas kau bersikap begitu kasar terhadapnya Oh, kenapa karena persoalan ini Hakikatnya tiada sangkut pautnya dengan kau Keluarga Ting tiada permusuhan dengan kau Aku kemari mencari kau Hanya ingin membujukmu Supaya membawanya pergi ke tempat jauh Selamanya jangan kau mencampuri persoalan ini Muka Yap Kei memutih Katanya tertawa getir Dalam dua hari ini agaknya banyak persoalan yang sudah kau pahami Aku sudah tahu seluruhnya Kau yakin benar aku sudah pernah bertemu Ting Lingka Yap Kei tidak bertanya lebih lanjut Seakan-akan beranggapan jawaban ini sudah cukup menjelaskan Seakan segalanya foang soat sebaliknya bertanya Bukankah yang kau ketahui cukup banyak pula Yap Kei Manggut-manggut Dari mana kau bisa mengetahuinya Yap Kei Sengaja tidak menjawab Katanya menghela nafas Aku heran kenapa Ting Lingka berani menempuh bahaya menemui kau Aku hanya heran kenapakah selalu melibatkan diri di dalam persoalan rumit ini Tiba-tiba terdengar seorang menjawab dengan tertawa dingin Karena dia sejak dilahirkan di bekali kesukaan mencari kesukaran Sekarang kesukaran pun sedang melibatkan dirinya Suara kumandang dari balik wungan rumah hanya kedengaran suaranya tak kelihatan orangnya Setelah suaranya berhenti baru kelihatan sebutir kacang dilontarkan tinggi-tinggi di balik wungan rumah sana Lalu melayang jatuh pula Disusul sepasang tangan terulur keluar membuang kulit kacang Loksyaoka, Yap Kei berteriak kaget Orang di belakang wungan tertawa Tampak seorang bangun berduduk dengan tersenyum Sahutnya, benar, memang akulah Kenapa kau pun kemari sebetulnya aku tidak ingin datang Sayang sekali aku terpaksa harus kemari Untuk apa kau kemari kecuali membunuh orang Apapun yang bisa kulakukan Siapa yang hendak kau bunuh kecuali kau Siapa lagi Yap Kei tertawa Kau tidak mengira sejak pertama kali aku melihatmu dulu Aku tahu cepat atau lambat kau pasti akan membunuhku Tak nyana kau ternyata pandai juga meramal Dan lagi aku sudah meramalkan kau pasti tak bisa membunuhku Kukira kali ini ramalanmu meleset Aku pun tahu Apapun yang terjadi kau harus mencobanya lebih dulu Entah sekarang juga kau ingin turun tangan Atau ingin melihat sepasang pedang dua bersaudara ting dulu Yang akan memecah golok sakti apa Sepasang pedang memecah golok sakti Perpaduan sepasang pedang Sembilan kali sembilan delapan puluh satu jurus Setiap jurus setiap gerakan sambung menyambung Umpama air pun tak akan tembus Itulah sepasang pedang perpaduan yang hebat Khusus dilatih oleh dua bersaudara keluarga ting untuk menghadapi ilmu golok keluarga pelk Tentunya kau belum pernah melihatnya Memang belum pernah Ilmu pedang yang jarang terlihat di Buen Dengan susah payah baru sekarang kau punya kesempatan untuk menyaksikan Kalau kau siasakan kesempatan ini Bukankah teramat sayang? Ya, memang sayang Sahut lapke sambil berpaling Muka foang soat tampak pucat bening Pada saat itulah terdengar sereng Laksana naga mengaung Dua sinar pedang laksana kilat berpadu saling silang menukik turun dari atap rumah di seberang sana Di tengah pancaran sinar pedang yang cemerlang Tampak dua orang berdiri di sana Seorang berperawakan tinggi tegap Luka-luka di mukanya belum sembuh Dia bukan lain adalah tingsam kongcu yang gagah dan romantis Seorang lagi berpakaian ala tosu dengan rambut digelung di atas kepala ditusuk konde Mukanya dingin Pedang di tangannya memancarkan cahaya kemilau Dia bukan lain adalah tinglingho Putra sulung keluarga ting yang jarang mencampuri urusan bulem Baru saja kaki mereka menyentuh bumi Pedang di tangannya serempak sudah menusuk tiga jurus Dua pedang bekerja sama dan campur baur seperti air dan susu Rapat tiada lubang Benar juga setiap jurus sambung berantai Hujan badai pun takkan tembus Tinghun pin membelalakan mata Berdiri di bawah umperan rumah Dia terkesima di tempatnya Hanya dia seorang sampai detik ini yang masih dikelabui dan tidak tahu liku-liku persoalannya Jadi dia belum tahu apa sebenarnya yang telah terjadi Sekonyong-konyong dua pedang berubah menjadi puluhan batang Puluhan jalur sinar pedang sudah mengurung sekujur badan Sampai bentuk badannya sudah tidak kelihatan lagi Yap ke menghela nafas Katanya, agaknya titik terlihai dari 81 jurus perpaduan pedang ini Bahwasannya tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk mencabut keloloknya Kau memang punya pandangan yang lumayan Ujar Lok Siawka Agaknya ilmu pedang perpaduan ini memang khusus diciptakan untuk menghadapi ilmu golok sakti keluarga Pek Lok Siawka tertawa Katanya, untuk menghadapi ilmu golok sakti keluarga Pek Ker yang terbaik memang tidak memberi kesempatan supaya dia mencabut kelolok balas menyerang Orang yang menciptakan ilmu pedang ini Bukan saja seorang berbakat, yang terang dia sudah memeras keringat dan merupakan semua tumpuan jerih payahnya Karena dia tahu orang-orang keluarga Pek membenci dia Demikian pula dia amat membenci orang-orang keluarga Pek Dan disinilah persoalan yang belum bisa ku mengerti, kata Yap ke Pertikaian mereka yang berkepanjangan Apakah sebabmu sababnya cepat atau lambat kau pasti akan mengerti Mendadak Yap ke tertawa Katanya, 9x981 jurus Bukankah akhirnya bakal dilancarkan habis juga ilmu pedang perpaduan ini punya keunggulan yang luar biasa Yaitu setelah jurus-jurus permainannya habis Secara langsung bisa diulangi pula dari permulaan Tak kala itu dua bersaudara ting itu memang sudah habis melancarkan 81 jurus Sekonyong-konyong keduanya bersiulnya ring panjang Kedua pedangnya berputar-putar balik mulai bergerak pula dari jurus pertama Agaknya antara kepala dan buntut ilmu pedang ini bergandeng dan serasi pula Langkah-langkah kaki Fo'ang So'at menunjukkan gerak perubahan yang luar biasa Kini sekaligus dia pertunjukkan dengan hebat Sinar kilat pedang yang sambar menyambar seluluk timbul saling silang serapat itu ternyata tidak mampu menyentuh seujung rambutnya Tapi gerak serangan balasannya seakan-akan menjadi buntu dan tertutup rapat Jadi selama ini dia belum punya kesempatan untuk melolos keluar goloknya Tiba-tiba Yap Keh berkata pula Orang yang menciptakan ilmu pedang berpadu ini Pasti bukan para saudara keluar gating Dari mana kau tahu tanya Lok Siowka Dulu orang ini pasti melihat Pek Tai Hiap memainkan golok saktinya Maka dia bisa menciptakan ilmu pedang yang khusus menutup buntu jalan keluarnya Yang mungkin memberi peluang untuknya mencabut golok Benar, analisamu masuk akal Dan penonton di luar gelanggang takkan bisa menyelami sedalamnya Kukira dia pasti pernah bentrok atau bergebrak langsung dengan Pek Tai Hiap Ya, kemungkinan besar Mungkin dia adalah salah satu pembunuh yang mengeroyok Pek Tai Hiap di luar BWFM itu Oh, lalu siapa dia Yap Keh menatap Lok Siowka Katanya pelan-pelan, mungkin dia adalah Ting Jun Hong Ting Jun Hong adalah ayah para persaudaraan keluarga Ting Dari samping Ting Hun Pin mendengar percakapan ini Seketika berubah pucat selebar mukanya Seolah-olah dia menjadi paham seluruh persoalan rumit ini Tapi dia lebih rela selamanya tidak tahu persoalan ini saja Tak kala itu dua bersaudara Ting sudah melancarkan serangan ulangan sampai jurus ke-70an Berunapas Fo Ang Soat sudah terdengar jelas Agaknya dia sudah tak lagi kuat bertahan Perpaduan berantai ilmu pedang keluarga Ting Laksana air sungai bergulung-gulung dengan gelombang pasang yang tinggi Seolah-olah selamanya takkan pernah berhenti Tak tahan Yap Keh menghela nafas Lok Siowka menatapnya Katanya, apakah kau ingin membantunya? Tidak, benar tidak ada pikiran ingin membantu Betul, tapi dia tidak memerlukan bantuanku Sahut Lap Keh tersenyum Lok Siowka mengerut kening Waktu dia berpaling melihat ke arah gelanggang pertempuran Air mukanya seketika berubah saat itu Ilmu pedang perpaduan dari keluarga Ting sudah dilancarkan habis untuk kedua kalinya Kedua pedang mereka berputar dari jurus permulaan itu Dalam waktu yang sekejap itulah Mendadak terdengar hardikan keras laksana guntur menggelegar dari tengah gelanggang Di tengah hardikan keras itu Sinar golok yang lebih cemerlang dari cahaya kilat Tau-tau sudah memecah udara menggaris keluar Ternyata golok Fo'ang So'at sudah mulai bekerja Bap 45 Budi dan dendam begitu golok berkelebat Badan Tingling Ho mendadak mencelat terbang ke belakang Di tengah udara berjumpalitan dua kali Belang, badannya menumbuk tiang rumah Waktu badannya terbanting ke tanah Mukanya tidak berdarah Tapi dadanya sudah dihiasi sejalur luka-luka berdarah Darah bagai air mancur dari luka-lukanya yang panjang Ting Hun Pin menjerit histeris serta menubruk maju Di sana Lok Siawuka menghela nafas Katanya, tak nyana 81 jurus ilmu pedang perpaduan Penciptaan keluarga Ting tetap bukan tandingan sejurus ilmu golok keluarga Pek Sementara itu Tingling Tiong memainkan pedangnya dengan gencar Seorang diri dia berusaha bertahan Namun sorot matanya sudah mengunjuk rasa ketakutan Maka di mana sinar golok berkelebat? Terdengar terang, pedang di tangannya terpukul jatuh Kembali sinar golok berkelebat balik Kali ini menyambar ketenggorokannya Sekonyong-konyong Lok Siawuka menghardik keras Serentak badannya melambung tinggi ke atas Terang, dari tengah Udara pedangnya berhasil menangkis golok foang soat Pedang dan golok sama-sama cepat dan dasyat Begitu bentroh, pedang dan golok menerbitkan percikan kembang api Sorot mati foang soat seolah-olah membara Lok Siawuka berkata lantang Bagaimanapun kau tidak boleh membunuhnya Kenapa bentak foang soat beringas? Karena, karena jika kau membunuhnya Kau pasti akan menyesal Foang soat menyeringai dingin Aku akan lebih menyesal bila tidak membunuhnya Kelihatannya Lok Siawuka ragu-ragu Akhirnya dia berkeputusan Katanya, tapi tahukah siapa dia sebenarnya Memangnya dia masih punya hubungan apa-apa Dengan aku tanya foang soat Sudah tentu ada Karena dia pun putra pepian ih Dia adalah saudara tunggal ayah lain ibu dengan kau Sudah tentu semua orang yang mendengar ucapan Lok Siawuka jadi kaget Sampai pun tingling tiong sendiri pun tidak terkecuali Foang soat sebaliknya terlongong Jika kau tidak percaya Ujar Lok Siawuka lebih lanjut Boleh kau pergi dan tanya kepada ibunya Dia, siapakah ibunya-ibunya adalah adik Ting Junhong, Ting Locengcu, Tekhun, Ting Tekhun Tiada angin, tiada suara Seolah-olah deru nafas pun berhenti Alam semesta seakan-akan sudah mati seluruhnya Entah berapa lama kemudian terdengar Lok Siawuka menarik nafas panjang Maka mulailah dia membuka tabir rahasia ini Pek Pian Ih dikenal oleh Ting Toa Koh di waktu beliau berkelana sampai di luar perbatasan di tengah padang rumput Walaupun sebagai gadis suci laksana Dewi, tinggi hati dan berpandangan luas Namun begitu dia berhadapan dengan Pek Pian Ih Dia lantas jatuh hati dan tanpa mempedulikan segala akibatnya Dia pasrah nasib dan masa depan hidupnya kepada Pek Pian Ih Hal ini merupakan suatu pengorbanan besar yang akan selalu terukir di dalam sanuberinya selama hayat masih dikandung badan Hubungan mereka sudah tentu pernah bersumpah terhadap bumi dan langit Umpama laut kering dan batu membusuk Cinta mereka tidak akan luntur Malah dia yakin Pek Pian Ih rela membuang dan mengorbankan segala miliknya Untuk hidup berdampingan dengan dia sampai hari tua Tak taunya Pek Pian Ih memang punya pembawaan romantis Wataknya memang demikian Dimana dia berada di situ menanam bibit cinta Soal permainan cinta asmara bagi dirinya tak ubahnya sebagai kegemaran dan permainan belaka Setelah dia pulang, baru Ting Pek Hun menyadari bahwa dia sudah bunting Namun Pek Pian Ih sejak itu sudah melupakan dirinya Dalam undang-undang keluarga Pek Sudah tentu tidak memperbolahkan seorang gadis remaja yang belum menikah menjadi seorang ibu Kebetulan waktu itu istri Ting Lo Cheng Chu juga sedang bunting Maka digunakan akal memindah kembang menyambung kayu Anak yang dilahirkan Ting Toa Koh diakui sebagai putranya Sedang putranya sendiri dia serahkan kepada orang lain Karena anak ini adalah putranya yang ketiga Dua putranya yang lebih besar masih berada dalam asuhannya Apalagi hubungan persaudaraan Ting Lo Cheng Chu dengan adiknya amat erat Demi adiknya Ting Toa Koh dapat selalu berdampingan dengan putranya Maka biarlah berbuat demikian Rahasia ini terus berlangsung puluhan tahun tanpa diketahui orang Sampai pun Ting Ling Tiong sendiri pun tidak tahu Pelan dan penuh perasaan Lok Siawka mengisahkan cerita rahasia ini Sorot matanya menampilkan rasa pilu dan penuh derita Siapapun dapat merasakan apa yang diakisahkan pasti bukan cerita bohong karangannya sendiri Yap kei tiba-tiba bertanya Rahasia ini sudah tersembunyi puluhan tahun Lalu dari mana kau bisa mengetahuinya Karena aku, suara Lok Siawka Ruan dan tiba-tiba tersendat di tenggorokan Selebar mukanya mengerut kejang berubah bentuk Pelan-pelan dia memutar badan dan mengawasi Ting Ling Tiong dengan mimik kaget luar biasa Tau-tau di bawah ketiaknya sudah bertambah sebilah golok pendek Ujung golok sudah amblas ke dalam selah-selah tulang iganya Ting Ling Tiong mendelik gusar kepadanya Selebar mukanya diliputi rasa dengki dan benci Teriaknya serat dengan berjingkak Kalau toh tiada orang tahu akan rahasia ini Kenapa kau bisa bercerita sedemikian jelas saking kesakitan Keringat dingin bercucuran membasai kepala dan muka Lok Siawka Agaknya berdiri pun tak kuat lagi Katanya merontah Aku tahu setelah rahasia ini kubongkar di hadapan kalian Pasti akan melukai hati dan gengsimu Tapi, tapi urusan sudah selarut ini Terpaksa aku harus memberkannya Aku, kenapa kau tidak bisa mengatakannya bentak Ting Ling Tiong beringas Tak tahan Yap Ke menghela nafas Sahutnya, karena jika dia tidak membeber rahasia ini Fo Ang Soat pasti akan membunuhmu Ting Ling Tiong tertawa dingin Kenapa dia harus membunuhku Apakah karena aku membunuh Putri Be Hong Chun Maka dia lantas hendak membunuh aku Apa yang kau lakukan Memangnya kau sangka orang lain tidak mengetahui Jengat Yap Ke Aku berbuat apa tanya Ting Ling Tiong pura-pura pikun Fo Ang Soat mengertak gigi Desisnya, kau, kau paksa aku untuk membeberkannya Katakan, tantang Ting Ling Tiong Kau menaruh racun di dalam arak Kau meracun mati sibu Dari mana kau tahu kalau aku yang menaruh racun Desak Ting Ling Tiong Sebetulnya aku memang tidak tahu Setelah aku saksikan sendiri pedang beracun Yang membunuh Cui Long Yang digunakan adalah racun sejenis Setelah kau sendiri mengaku bahwa kau lah Biang Keladi yang membunuhnya Air muka Ting Ling Tiong berubah pucat Mulutnya bergetar tak dapat bersuara Berkata Fo Ang Soat lebih lanjut Kau menyugok penjaga gudang arak Ho Hon Cheng Kuatir perbuatanmu terlalu menyolok Maka semua budak dan dan kacung Serta pembantu Ho Hon Cheng kau undang Dan kau jadikan pembantu ke Ting Koh Cheng Di samping itu sengaja kau menggunakan akal licik Hendak mengadu domba aku dengan Yap Kei Tapi Yap Kei selalu dikuntik oleh adikmu Ting Hun Pin Kuatir dia menjadi saksi bagi Yap Kei Sengaja kau minta bantuan Ting Lingka Untuk menotok Hiat Chonde dan membawanya pergi Yap Kei menghela nafas Katanya kau timpakan bencana atas diriku Aku tidak menyalahkan kau Tapi tidak seharusnya kau bunuh bocah cilik yang tak berdosa itu Fo Ang Soat menatap Ting Ling Tiong Jengeknya dingin Ku tanya kau Semua kejadian itu bukankah kau yang melakukan Tertunduk kepala Ting Ling Tiong Keringat dingin bercucuran semakin deras Yap Kei berkata Aku tahu kau berbuat demikian bukan untukmu sendiri Aku harap kau suka berterus terang Siapakah orang yang menyuruh kau bertindak demikian Aku, aku tak bisa mengatakan Sahut Ting Ling Tiong tergagap Sebetulnya tidak kau katakan Aku pun sudah tahu Kau tahu Tanya Ting Ling Tiong mengangkat kepala Sembilan tahun yang lalu Ada seorang di luar BWHOA yang mengatakan sepatah kata yang tidak seharusnya dia ucapkan Kuatir orang lain mengenali logat bicaranya Maka dia suruh kau membunuh habis semua orang yang pernah mendengar ucapannya itu untuk menutup mulutnya Ting Ling Tiong menunduk pula Fo ang soat menatapnya lekat-lekat Katanya tandas Sekarang aku ingin tanya kau Apakah orang itu adalah Ting Jun Hang Ting Ling Tiong mengertap gigi Selebar mukanya diliputi rasa derita Namun sepatah kata pun dia tidak mau bicara Apakah dengan diam dia sudah mengakui? Kasih sayang Ting Jun Hang amat besar terhadap adiknya Melihat adiknya ternoda dan dipermainkan orang lain Menderita seumur hidup Adalah jama kalau dia menuntut balas Bahwa dia ingin membunuh Pek Tian Ia adalah punya alasan yang meyakinkan Loksiao Ka menggelendot di batang pohon Serunya lantang Apapun yang terjadi Aku yakin dan tidak percaya bahwa Ting Lo Cheng Chu adalah biang kela di pembunuhan itu Bersinar Matu Ye A.Y.K Tanyanya, masakah kau lebih mengenalnya dari orang lain? Sudah tentu aku lebih mengenalnya dari orang lain Kenapa tiba-tiba Loksiao Ka tertawa? Tawanya rawan dan aneh Katanya pelan-pelan Karena aku adalah putranya yang diberikan kepada orang lain itu Namaku sebetulnya adalah Ting Ling Tiong Suatu hal di luar dugaan pula Semua orang kembali terlongong Ting Ling Tiong mengawasinya dengan metel Terbelala kaget Teriaknya, kau, kau adalah, adalah Loksiao Ka tersenyum Ujarnya, aku adalah Ting Ling Tiong Dan kau pun Ting Ling Tiong pula Hari ini Ting Ling Tiong ternyata membunuh Ting Ling Tiong Coba kalian katakan apakah peristiwa ini tidak lucu Terlalu menggelikan dengan tersenyum kembali Dia membuka kacang terus dilempar ke atas Amat tinggi Tapi sebelum kacangnya melayang turun Dia sendiri sudah tersungkur roboh Waktu roboh tersungkur Ujung mulutnya masih mengulung senyuman Tapi orang lain menjadi kaku dan tak bisa tertawa Hanya Ting Hun Pin yang bercucuran air mata Mulutnya menggumam sendiri Apakah benar dia adalah Sam Koku? Apakah dia benar-benar Air muka Ting Ling Ho memayangkan rasa duka Yang tak bisa mengelabdobi mata orang lain Katanya dingin Peduli salah atau benar Bahwa kau punya seorang Sam Koku yang demikian Pendeknya bukan suatu hal yang memalukan Tiba-tiba Ting Hun Pin memburu kehadapan Ting Ling Tiong Katanya dengan mengembeng air mata Lalu kau siapa? Sebetulnya siapa yang menyuruh kau melakukan perbuatan tercelah itu? Kenapa tidak kau bicara aku? Aku, suara Ting Ling Tiong tersendat rawan Sekonyong-konyong drap lari kuda yang kencang mendatangi Memutus pembicaraan orang banyak Seekor kuda gagah tinggi kekar membedal mendatangi Laki-laki yang menunggang kuda mengenakan seragam hijau ketat Badannya basah kuyuk oleh keringat dan kotor kena debu Begitu masuk ke pekarangan terus melompat turun Serta menjatuhkan diri berlutut Serunya, Siow Jin Ting Hiong Mendapat perintah dari Ting Lo Cheng Chu Mengundang Fo Ang Soat Fo Kong Chu Yap, Kei Yap Kong Chu berkunjung ke Ting Koh Cheng Lo Cheng Chu telah menyajikan semeja perjamuan menanti Di Tian Xin Lo, menunggu kedatangan Kong Chu berdua Berubah muka Fo Ang Soat Jengeknya dingin Umpama dia tidak mengundangku Aku tetap akan menemui dia Tapi meja perjamuannya itu Boleh dianikmati sendiri Apakah Cuong adalah Fo Kong Chu? Tanya Ting Hiong Benar, akulah, sahut Fo Ang Soat Lo Cheng Chu menyuruh hamba memberitahu sepatah kata kepada Fo Kong Chu Silakan berkata Lo Cheng Chu harap Kong Chu harus memberi muka kepadanya Karena dia sudah menyediakan sesuatu untuk dikembalikan kepada Fo Kong Chu Apa pula yang ingin dia kembalikan kepadaku? Tanya Fo Ang Soat Mengembalikan keadilan Keadilan Fo Ang Soat mengerut kening Ya, yang Lo Cheng Chu ingin kembalikan kepada Fo Kong Chu adalah keadilan Keadilan memangnya sesuatu yang serba aneh Walau kau tidak bisa melihatnya, tak berhasil merabahnya Tapi tiada orang yang berani menyangkal akan kehadirannya di dalam kehidupan kita Dikala kau mengira dia sudah melupakan dirimu Kadangkala mendadak dia muncul di hadapanmu Tian Xin Lo bukan terletak di jantung angkasa Namun terletak di tengah danau Danau tidak begitu besar Kembang teratai pun sudah layu Namun daunnya yang lebar menghijau tetap segar Air nan jernih laksana kaca Membayangkan bangunan loteng dengan pagar-pagarnya yang menguning Di bawah pagar ditambat beberapa perahu Jendela yang tertutup kain kerai dari sutera putih sudah tersingkap Seorang laki-laki tua yang sudah ubanan sedang mondar-mandir Menyusuri pagar dengan sikap serius dan prihatin Pandangannya jauh ke permukaan danau yang tenang Sikapnya yang lemas dan kuyuh seperti kembang teratai yang sudah layu Namun sepasang matanya masih tetap bersinar terang, gagah dan tegas Karena dia sudah berkeputusan Dia bertekad hendak memberikan keadilan kepada orang Malam semakin kelam, bintang-bintang sudah jarang dan bersembunyi ke angkasa raya Di tengah malam kelam nan sunyi ini terdengar suara air beriak terkayuh Sebuah sampan pelan-pelan terkayuh dari seberang sana Di haluan sampan berdiri seorang pemuda berpakaian hitam dengan muka pucat pias Tangannya menggenggam sebatang golok Tangan yang putih, golok nan hitam Pelan-pelan dengan langkah mantap foang soat beranjak naik ke atas loteng Mendadak dia merasa amat letih, seperti seseorang yang sudah menempuh perjalanan jauh memanjat gunung menyeberangi lautan Akhirnya tiba di tempat tujuan, namun hatinya justru tidak dibuai rasa senang dan riang serta harum Apakah semua orang sudah hadir? Sekarang terhitung dia sudah menemukan seluruh musuh-musuhnya Dia percaya Be Hong Chun pasti juga bersembunyi di sini Karena orang tua ini sudah menghadapi jalan buntu Dendam kesumat, jelas perhitungan darah lama ini bakal impas dan dia tuntut di depan mata Kenapa sedikitpun dia tidak mempunyai rasa haru, senang dan bergelor rasa nubarinya? Sungguh dia sendiri pun tidak habis mengerti Yang terasa hanya hatinya teramat kalut Kematian Cui Long, kematian Wok Sioka, kematian Bocah tak berdosa itu, semua orang ini seharusnya tidak setimpal mati, umpama sekuntum kembang yang baru saja mekar, tahu-tahu mendadak sudah layu dan kuyu Kenapa mereka harus mati? Lalu mati di tangan siapa? Cui Long pujaan hatinya, namun dia adalah putri musuh besarnya Ting Ling Liyong adalah orang yang paling dibenci, namun dia orang adalah saudaranya sendiri Dapatkah dia menuntut balas dan membunuh saudaranya sendiri lantaran kematian Cui Long? Jelas tidak mungkin Tapi dapatkah dia berpeluk tangan setelah kematian Cui Long dan menganggap pembunuhnya sebagai saudaranya malah? Dia berkelana hanya dengan satu tekat dan tujuan, yaitu menuntut balas, dendam yang membakar hatinya sudah teramat mendalam, namun murni dan jernih Dendam, memangnya suatu yang liar, perasaan tunggal yang murni pula Sungguh belum pernah terpikir dalam benaknya, asmara dan dendam bakal bergolak dalam melongga dadanya Dan semua ini serabarumik dan sukar diatasi serta tak bisa diputuskan Sungguh hampir dia tidak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan ini Karena dia tahu, umpama dia berhasil memberantas seluruh musuh-musuhnya, derita dan siksa batinnya takkan mungkin tercuci bersih Tapi meski sekarang dia tahu secangkir arak pahit disuguhkan di hadapannya, dia tetap akan meminumnya juga Dia sudah tidak kuasa ragu-ragu atau mundur Tiba-tiba dia insyaf dan menyadari, akhirnya dirinya berhadapan langsung dengan Ting Jun Hong Tiba-tiba pula disadarinya bahwa Ting Jun Hong jauh lebih tenang dan dingin dari dia sendiri Sinar lampu benderang menyinari muka orang tua ubanan ini, menyinari mukanya yang dingin dan serius Setiap kerut keriput dan pori-pori di mukanya, Fo Ang Soat dapat melihatnya dengan jelas Sorot matanya yang teguh sedang mengawasi muka Fo Ang Soat yang pucat Tiba-tiba dia bersuara, silakan duduk Fo Ang Soat tidak duduk, dia pun tidak bersuara Pada saat seperti ini, mendadak dia jadi bingung entah apa yang harus dia lakukan Pelan-pelan Ting Jun Hong sendiri malah duduk pelan-pelan Katanya Kalem, aku tahu kau pasti takkan sudi duduk bersama dengan musuh besarmu di dalam satu rumah serta minum arak bersama Fo Ang Soat mengakui hal ini Sekarang tentunya kau pun sudah tahu Aku adalah biang keladi peristiwa yang terjadi di luar BWLM 19 tahun yang lalu itu Aku pula yang menyuruh Ting Lin Tiong membunuh orang-orang itu Badan Fo Ang Soat mulai bergetar Ting Jun Hong berkata pula Aku bunuh pektian ih, aku punya alasanku sendiri Kau hendak menuntut balas, kau pun punya alasanmu Persoalan ini peduli siapa benar siapa salah Aku sudah siap memberikan keadilan kepada kau Mukanya tetap kaku dingin Fo Ang Soat ditatapnya lekat-lekat Katanya dingin lebih lanjut Aku hanya ingin tahu Keadilan macam apa yang kau inginkan Fo Ang Soat menggenggam merat tangannya Mendadak dia bersuara Keadilan hanya ada satu Benar, ujar Ting Jun Hong manggut-manggut Keadilan sejati hanya semacam Sayang sekali keadilan itu sendiri kadang disalahartikan dan diperalat melulu oleh manusia Oh, ya, Fo Ang Soat membenarkan Keadilan yang terpikir di dalam benakmu Justru jauh berlainan dengan keadilan yang kupikirkan Fo Ang Soat menyeringai dingin Aku sudah membunuh ayahmu Kau hendak membunuhku Sudah tentu kau merasa hal ini cukup adil Tapi jika kau punya saudara kandung dirusak orang Bukankah kau akan bertindak seperti aku Membunuh orang itu Berkerut-kerut kulitmu Kau Fo Ang Soat Sekarang putra sulungku sudah terluka Putra kedua menjadi cacat seumur hidup Putraku ketiga meski bukan kau yang membunuh Tapi dia gugur lantaran peristiwa ini Mukanya yang dingin dan tenang menampilkan kepedihan yang tak terhingga Katanya lebih lanjut yang membunuhnya Meski keturunan keluarga pek kalian Tapi dia justru aku yang mendidik dan mengasuhnya sejak kecil sampai dewasa Lalu kemana aku harus menuntut keadilan ini Fo Ang Soat menurunkan sorot matanya Mengawasi golok di tangannya Sungguh dia tidak tahu Kera bagaimana dia harus memberi jawaban Hampir saja dia enggan berhadapan dengan orang tua yang dirundung kesedihan ini Setelah menghela nafas Ting Jun Hang berkata pula Tapi aku sekarang sudah tua bangka Sudah banyak persoalan yang dapat ku ketahui Jika kau menuntut keadilanku Dan aku pun ingin mempertahankan keadilanku sendiri Maka dendam kesumat ini takkan pernah ada akhirnya Dengan suara tawar Ting Jun Hang menambahkan Hari ini kau bunuh aku untuk menuntut balas kematian ayahmu Memang cukup setimpal dan adil Kelak putra dan cucuku bila mereka hendak membunuhmu untuk menuntut balas kematian ku Bukankah sama saja cukup adil juga dilihat oleh Fo Ang Soat Tangan Yap Kei sedang gemetar Yap Kei berdiri di sampingnya Sorot metu kedukaannya jauh lebih besar dan tandas dari dirinya Ting Jun Hang berkata lebih jauh Peduli keadilan siapa benar-benar keadilan sejati Dendam sakit hati ini tak boleh berlarut lebih lanjut Sudah banyak orang yang menjadi korban karena dendam kesumat ini Maka sorot matanya semakin terang mengawasi Fo Ang Soat Katanya, aku sudah berkeputusan mengembalikan keadilan yang kau inginkan Tak tahan Fo Ang Soat mengangkat kepala Mengawasinya lekat-lekat Apakah tua bangka ini seorang pembunuh yang kejam dan telengas? Ataukah seorang kuncu yang benar-benar berpegang teguh akan keadilan dan kebijaksanaan sulit Fo Ang Soat memberdakan lagi Tapi aku pun berharap kau bisa melulusi sebuah permintaanku Kata Ting Jun Hang lebih lanjut Fo Ang Soat sedang mendengarkan Setelah aku mati, dendam ini sudah harus berakhir Jika sampai ada orang mati karena sakit hati ini Peduli siapa mati di tangan siapa Di alam baka, aku pasti tidak akan mengampuni dia Dalam suaranya tiba-tiba terasa mengandung kekuatan yang bengis dan marah Siapapun yang mendengarnya pasti bergidik seram dibuatnya Fo Ang Soat mengertak gigi, suaranya serap Tapi Bek Hong Chun tetap takkan aku biarkan hidup Tiba-tiba terbayang senyuman aneh pada rona muka Ting Jun Hang Katanya tawar Sudah tentu aku pun tahu kau pasti tidak akan mengampuni jiwanya Sayang sekali dengan Kel apapun kau menghadapinya Dia tidak akan ambil persoalan ini dalam hatinya Berubah air muka Fo Ang Soat Tanyanya, apa maksudmu kembali Ting Jun Hang tertawa Tawanya amat aneh Sorot matanya justru membayangkan kedukaan dan kepiluan yang mendalam Tanpa menjawab pertanyaan Fo Ang Soat Pelan-pelan dia membalik badan mengangkat arak di meja Lalu diangsurkan ke arah Fo Ang Soat tinggi-tinggi Pengharapanku terakhir kau harus selalu ingat Dendam kesumat seperti pula hutang uang yang bertumpuk-tumpuk Dikala kau membenci orang Berarti kau berhutang terhadap seseorang Semakin banyak dendam dan kebencian yang mengeram dalam sanubarimu Maka hidupmu di dunia fana ini selamanya takkan pernah mengecap hidup senang dan gembira lagi Habis kata-katanya segera dia tarik cangkir arak itu ke dekat mulutnya hendak di tenggaknya habis Tapi pada saat itulah, mendadak tampak selarik sinar berkelebat Sebatang pisau melesat terbang Bagai sinar kilat, disusul suara tering Tau-tau cangkir di tangan tingjung hang hancur Sebilah pisau kecil bersama dengan pecahan cangkir jatuh di lantai Sebilah pisau terbang Panjang 3 dim 7 mili mendadak Fo Ang Soat berpaling Dengan kaget dia mengawasi Yap Ke Muka Yap Ke ternyata berubah pucat pula seperti mukanya Namun sepasang tangannya tetap tenang dan wajar Lama dia menatap Ting Jun Hong Ting Jun Hong pun dengan kaget sedang mendelik kepadanya Tanyanya, kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Suara Yap Ke tegas dan mantap Karena aku tahu arak di dalam cangkir itu beracun Aku pun tahu arak beracun ini seharusnya bukan kau yang minum Kau, apa maksudmu sebenarnya terkesiap Ting Jun Hong? Masakah kau tidak mengerti maksudku Yap Ke menghela nafas? Mengawasi muka orang Lama-lama muka Ting Jun Hong mengunjuk rasa keheranan Mendadak berubah pilu dan amat tersiksa Katanya rawan, kalau demikian kenapa kau sendiri tidak memahami maksudku Aku mengerti kau ingin menggunakan darahmu sendiri untuk mencuci bersih permusuhan ini Sayang sekali, darah ini juga bukan semestinya kau yang harus mengalirkannya Bergetar Sanubari Ting Jun Hong Katanya, aku mengalirkan darahku sendiri Memangnya apa sangkut pautnya Dengan kau sudah tentu erat sangkut pautnya Siapakah kau sebenarnya bentak Ting Jun Hong beringas Seorang yang tak suka melihat orang yang tak berdosa jadi korban Kini Fo Ang Soat sendiri pun ikut tergugah Selanya, kau katakan orang ini tidak berdosa benar Dia tidak bersalah Dia pun tidak berdosa dalam peristiwa ini Jadi pembunuh yang berseru Apakah orangnya sudah lengkap di luar BWM 19 tahun yang lalu itu Bukan dia pasti bukan Dari mana kau tahu Dengan alasan apa kau begini yakin Karena siapapun bila dia kedinginan di tengah hujan salju selama satu jam Ketika mengatakan orang Suaranya pasti berubah karena lidahnya kaku Dari sini dapat dibuktikan bahwa tidak perlu lantaran Dan sebab ini dia membunuh orang untuk menutup mulutnya Dari mana kau tahu di dalam keadaan seperti itu Suara orang bisa berubah tanya Fo Ang Soat Karena aku sendiri pernah mencobanya Tanpa memberi kesempatan Fo Ang Soat buka suara Dia melanjutkan Apalagi 19 tahun yang lalu Malam di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi di luar BWM Bahwasannya setindak pun dia tidak pernah meninggalkan tingkah ceng Kau yakin benar akan keterangan ini Desak Fo Ang Soat Sudah tentu aku yakin dan punya bukti Kenapa karena hari itu kaki kanannya terluka Bahwasannya melangkah pun tak bisa berjalan Sejak hari itu sampai sekarang dia tidak pernah meninggalkan tingkah ceng Karena sampai detik ini luka Luka di kakinya itu masih belum sembuh seluruhnya Seperti pula keadaanmu Dia bergerak pun tidak leluasa Ting Jun Hang tiba-tiba berjingkrak berdiri melotot kepadanya Namun kilas lain dia menghela nafas Pelan-pelan dia duduk kembali Mukanya yang tadi tenang dan kaku Kini sudah berubah mencerminkan ketuaan jiwanya Yap Ke berkata lebih lanjut Dan lagi aku pun tahu Orang yang melukai kaki kanannya adalah salah satu tokoh besar dari Kim Cipang Yang kenamaan akan ilmu pedangnya yang cepat dan ganas Seorang bulim Kiam Pui yang sekarang sejajar dan tenar Seperti Hwe I Kiam Hek Afai Kibubing teriak Fo Ang Soat tertahan Yap Ke manggut-manggut Ujarnya, benar, memang Kibubing Sampai sekarang baru aku tahu Kenapa Kibubing menurunkan ilmu pedang cepatnya yang tunggal itu kepada Lok Siowka Setelah menghela nafas, dia meneruskan Mungkin lantaran mereka bertanding pedang Dan setelah itu masing-masing merasa kagum dan saling menghargai Maka dia sudi membawa dan mengasuh seorang anak dari keluarga Tim yang dirahasiakan Sayang sekali ilmu pedangnya yang cepat dan tunggal itu Meski secara langsung meninggikan derajat dan wibawa Lok Siowka Ke jenjang tokoh pedang yang tiada tarannya di dunia Namun dengan ketenarannya yang malang melintang di dunia Tanpa tandingan itu, merubah pula jiwanya menjadi eksentrik Keeksentrikan ini pula yang menjerumuskan kehidupan Lok Siowka Menjadi tidak lurus, Ting Jun Hang diam dan tertunduk Tak tertahan air matu bercucuran Fo Ang Soat mendelik kepada Yap Kei Bentaknya bengis, dari mana kau tahu semua ini? Siapakah sebenarnya Yap Kei agur-regu? Sorot matanya menampilkan gejolak hati yang tersiksa dan pilu Agaknya dia sulit berkeputusan Tidak tahu apakah patut dia menjawab pertanyaan ini Tak tahan Fo Ang Soat bertanya pula Jika pembunuhnya bukan dia Lalu Ting Ling Tiong membunuh orang untuk menutup mulut Untuk siapa pula perbuatannya itu Yap Kei tidak menjawab pertanyaan ini Mendadak dia berpaling ke arah anak tangga loteng Terdengar dari ujung loteng jawaban suara dingin Untuk aku, suaranya serak dan rendah Siapapun yang mendengarnya, hatinya pasti merasa tidak enak Tapi seiring dengan suara serak ini orangnya pun beranjak Turun dari atas loteng Dia bukan lain adalah seorang perempuan yang berpotongan semampai Montok dan menggiurkan Perempuan ini mengenakan potongan jubah panjang yang ringan dan halus Mukanya ditutupi cadar hitam Sehingga tampang kecantikannya lebih kelihatan misterius dan menggiurkan Begitu indah dan eloknya potongan badannya Sampai orang tidak berani mengawasinya langsung Gaya dan gerak geriknya lebih membesonakan lagi Saya umpama dia hanya berdiri saja Sudah membawa daya sedot yang takkan mungkin dilawan Melihat perempuan ini turun Rona muka Tingjun Hong seketika berubah Teriaknya, kau tidak pantas kemari Aku harus kemari Sahuk perempuan jelita ini dengan tegas Suaranya jauh berbeda dengan perawakan dan potongan badannya Siapapun takkan menyangka perempuan yang punya potongan badan seolok ini Ternyata punya suara yang begitu jelek menggiriskan Tak tahan Fo Ang Soat bertanya Maksudmu perbuatan Tingling Tiong membunuh orang untuk menutup mulut adalah Demi kau tidak salah kenapa Karena akulah musuh besarmu yang tulen Petian ih mati di tanganku Suaranya diliputi dendam sakit hati dan kebencian Katanya lebih lanjut Karena aku inilah Ibunda Tingling Tiong Hati Fo Ang Soat merasa tertekan Demikian pula hati Tingjun Hong seolah-olah tenggelam ke dalam air dingin Bagaimana dengan Nyapke? Bagaimana pula perasaan hatinya? Tiada yang tahu Sorot metel Tingpek Hun menembus cadar mengawasi dirinya Katanya dingin Orang macam apa sebenarnya Tingjun Hong ini Tentunya kau sudah mengetahui Demi adiknya yang tidak kenah ini Dia rela mengorbankan jiwa raga sendiri Tak taunya bahwa dia berbuat demikian Hakikatnya tiada sebab dan tiada paksaan Sampai di sini dia menghela nafas Lalu meneruskan Jika kau yang turun tangan Bagaimana akibat semua kejadian ini Sungguh tak berani kubayangkan Oleh karena itu apapun yang telah terjadi Aku tetap berterima kasih kepadamu Yapke tertawa getir Seolah-olah kecuali tertawa getir Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan Tapi aku sendiri pun tengah heran Siapakah kau sebenarnya? Kera bagaimana kau bisa tahu sedemikian banyak aku Tingpek Hun lekas bendukas Tak perlu kau beritahu kepadaku Aku tidak ingin tahu siapa kau sebenarnya Mendadak dia berpaling Sorot matanya setajam golok Menembus cadarnya mengawasi Fo'ang So'at Katanya Aku hanya ingin supaya kau tahu siapa aku sebenarnya Terkepal kedua tangan Fo'ang So'at Katanya Aku, aku sudah tahu siapa kau Mendadak Tingpek Hun terkial-kial Serunya, kau tahu Apa benar kau tahu? Berapa banyak yang kau ketahui Fo'ang So'at tak bisa menjawab Mendadak disadarinya bahwa terhadap siapapun Tidak banyak yang dia ketahui Karena selamanya dia tidak ingin mengerti Dan mencari tahu seluk-beluk orang lain Dia pun pernah berusaha dalam bidang ini Tingpek Hun tak henti-hentinya tertawa dingin Suara tawanya seperti edan dan dengis Mendadak tangannya terangkat merenggut kain cadar yang menutup mukanya Seketika Fo'ang So'at terbelalak Demikian pula semua hadirin terkesima Ternyata raut muka yang diselubungi cadar itu memang amat cantik Namun kelihatannya kaku beku seperti dilapisi malam Bahwa mulutnya sedang tertial-kial Namun kulit mukanya sedikit pun tidak membawakan perasaan hatinya Terang itu bukan raut muka manusia hidup Taubahnya mirip sebuah kedok Sekonyong-konyong Fo'ang So'at merasa sekujur badannya kaku dingin Apa begitukah raut mukanya yang asli? Fo'ang So'at tidak berani percaya Tak tega untuk mempercayainya Selamanya belum pernah dia saksikan raut muka manusia sedemikian buruk seperti ini Sampai membuat hatinya tergoncang Karena muka ini tidak selayaknya sebagai wajah seorang manusia Pada muka orang ini Hakikatnya tak bisa dibedakan lagi panca inderanya Yang kelihatan hanya malang melintang bekas codep dari irisan pisau Entah berapa banyak Kelihatannya mirip benar dengan sebuah kedok muka yang hancur terbuat dari tanah liat Ting Pek Hun masih terloroh-loroh Katanya, tahukah kau kenapa mukaku ini bisa berubah demikian buruk Fo'ang So'at terbungkam Yang dia tahu bahwa Pek Hun Siancu dahulu kala adalah perempuan tercantik kenama Andi Bulim Kata Ting Pek Hun, aku sendirilah yang mengirisnya dengan pisau Seluruhnya aku sudah mengiris 77 kali Karena aku bergaul dengan laki-laki bergajul itu selama 77 hari Setiap kali teringat kejadian sehari Aku lantas mengiris mukaku dengan pisau Akan tetapi semua kejadian di masa lalu itu jauh lebih menyiksa batinku Lebih sakit daripada irisan pisau di mukaku ini Suaranya lebih serak dan sumbang Katanya lebih lanjut Aku amat membenci mukaku sendiri Kalau bukan lantaran mukaku yang cantik ini Dia tidak akan kepincut kepadaku Maka aku pun takkan hidup merana selama hayatku Ujung jari Fo'ang So'at pun terasa dingin Dia dapat menyelami perasaan getir ini Karena dia sendiri pun pernah mengalami derita seperti itu Sampai sekarang setiap kali dia teringat akan kehidupannya dikala mabuk-mabukan Terlalu banyak menenggak air kata-kata Jantung dan hatinya seolah-olah disayat dan ditusuk sembilu Ting teg hun berkata lebih lanjut Aku tidak rela orang lain melihat wajahku lagi Aku tidak sudi ditertawakan Tapi aku tahu kau pasti takkan menertawakan aku Karena keadaan ibumu sekarang pasti tidak akan lebih baik dari aku Fo'ang So'at tidak bisa menyangkal Maka terbayang olehnya akan rumah peta itu Dalam rumah tiada warna lain, kecuali hitam legam Sejak dia bisa berpikir Ibunya selama itu hidup menderita seorang diri di dalam suasana kegelapan Ting teg hun berkata Tahukah kau kenapa suaraku bisa berubah begini? Karena di luar BWLM aku mengatakan sepatah kata yang tidak seharusnya ku ucapkan Aku tidak ingin orang lain mendengar suaraku lagi Maka aku merusak suaraku sendiri Suaranya sebenarnya secantik mukanya Semua orang sudah hadir seluruhnya Waktu dia mengatakan ini Suaranya masih terdengar merdu Tak ubahnya kecau burung kenari di lembah Tian San Baru sekarang Fo'ang So'at mengerti apa yang dikatakan Yap Ke tadi Kuatir orang mengenali suaranya Jadi bukan lantaran perbedaan antara orang dan orang Soalnya dia tahu jarang ada manusia di dunia ini yang memiliki suara semerdu dan Seindah suaranya Kata Ting teg hun Akulah yang menyuruh Ting Ling Tiong pergi membunuh orang Jadi dia sendiri tidak punya tanggung jawab Walau dia tidak tahu bahwa aku adalah ibu kandungnya Namun selama ini dia amat patuh akan ucapanku Dia selamanya memang putra yang patuh Suaranya berubah lembut dan kedengarannya welas asih Sekarang akhirnya aku tahu bahwa dia masih hidup Tentunya kau pun takkan berusaha membunuhnya Maka aku boleh lega meninggalkan dia Mungkin aku sebetulnya tidak perlu hidup berkepanjangan beberapa tahun ini Ting Jun Hang mendadak mementak beringas Kau pun tak boleh mati Asal kau masih hidup Tiada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu di hadapanku Ada saja, mungkin hanya ada seorang saja Ujar Ting teg hun Siapa tanya Ting Jun Hang Aku sendiri sahut Ting teg hun dengan suara tenang Sekarang siapapun takkan bisa merintangi aku Karena waktu aku kemari Aku pun sudah tak ingin hidup lagi Tiba-tiba Ting Jun Hang berjingkrak berdiri Teriaknya tertahan Apakah kau sudah Sudah minum racun Ting teg hun Manggut-manggut ujarnya Kau kan sudah tahu Racun yang ku cari Takkan ada obat untuk menolongnya Luluh hati Ting Jun Hang Mengawasi muka orang Pelan-pelan diaduduk pula di kursinya Tak tertahan air mata pun bertucuran Sebetulnya kau tidak perlu bersedih bagi kematianku Sejak malam itu Dengan tanganku sendiri Aku memenggal batok kepala laki-laki yang ingkar janji itu Matipun aku takkan menyesal lagi Apalagi aku sudah membakar batok kepalanya Dan ku seduh dalam arak Ku tengah habis seluruhnya Sekarang siapapun takkan kuasa memisah kita Aku bisa mati dengan care ini Seharusnya kau merasa lega dan terhibur Perkataannya masih kedengaran tenang Seolah-olah seorang yang sedang menceritakan kisah yang dialaminya Tapi semua orang yang mendengarkan berdiri bulu kuduknya Baru sekarang pula yak keil tahu Bahwa batok kepala pektian ih Bukan dipenggal dan dicuri oleh Toho An Yocu Seperti yang disangkanya semula Tapi dia sendiri masih belum mengerti Apa sebenarnya tujuan perbuatan Ting Pekun Demi cinta atau karena benci? Tapi entah demi cinta atau karena benci Betapapun kejadian amat gila dan menakutkan Mengawasi Fo Ang Soat Berkata Ting Pekun Boleh kau pulang dan beri tahu kepada ibumu Orang yang membunuh pektian ih sekarang sudah mati juga Akan tetapi pektian ih sudah bersatu padu dengan seseorang Sejak kini peduli di atas langit atau di dalam bumi Selamanya dia akan menemani aku Tak memberi kesempatan Fo Ang Soat bersuara Dia menambahkan Sekarang aku hanya ingin supaya kau melihat seseorang lagi Siapa tanya Fo Ang Soat tak sabar lagi Bekong Chun Sahut Ting Pekun Mendadak dia berpaling Lalu melambaikan tangan ke bawah loteng Maka seorang segera beranjak naik pelan-pelan dengan mengulung senyum Kelihatannya hatinya amat senang Di dunia ini seolah-olah sudah tiada sesuatu yang bisa membuatnya risau Takut dan gelisah Waktu dia melihat napki dan Fo Ang Soat Raut mukanya masih mengulung senyum lebar Orang ini jelas Bekong Chun Muka Fo Ang Soat yang pucat seketika membara Tangan kanannya sudah memegang gagang golok di tangan kirinya Tiba-tiba Ting Pekun berkata keras Bekong Chun, orang ini hendak membunuhmu Kenapa kau tidak lari Bekong Chun masih tersenyum berdiri di tempat Bergerak pun tidak Ting Pekun tertawa juga Tertawanya membuat ke-77 codat buruk Di mukanya kelihatan Bekong Chun Kelihatannya begitu seram dan menakutkan Katanya dengan kalem Sudah tentu dia takkan lari Bahwasannya dia tidak takut mati lagi Bahwasannya dia tidak mengenal takut lagi Soal dendam sakit hati dan kerisauan Mas Gul dan lain sudah terlupakan seluruhnya olehnya Karena dia sudah minum arak obat yang kubuat dari lumput ganja Yang sengaja ku siapkan untuk dia Sekarang sampai siapa dia pun tidak tahu Sudah lupa Memang Bekong Chun seperti orang linglung Seorang yang sudah melupakan segalanya Melupakan siapa dirinya Lupakan segalanya Tapi Fo Ang Soat tidak lupa Dia takkan bisa melupakan Sejak dia bisa berbicara Perkataan pertama yang dia dengar adalah Pergilah kau bunuh Bekong Chun Balaskan sakit hati ayahmu Pernah juga dia bersumpah pada dirinya Asal aku berhadapan dengan Bekong Chun Pasti takkan ku biarkan dia hidup Tiada seorang pun di dunia ini yang bisa merintangi aku Dalam suasana seperti itu Hanya dendam yang membara di dalam sanuberinya Dendam itu sendiri laksana rumput beracun yang bersemi dan hidup subur di dalam sanuberinya Bahwasannya dia sampai tidak mendengar apa yang diucapkan Ting Pek Hun Dendam kesumat seolah-olah sudah menceburkan dirinya ke dalam tungku yang berkobar Koma pergilah penggal batok kepala musuh besarmu Kalau tidak Jangan kau pulang menemui aku Itulah kutukan ibunya Dalam rumah tiada warna lain Kecuali gelap Demikian pula dalam pandangannya sekarang Tolah-olah rumah berloteng ini sudah tiada setitik pun cahaya Seluruh jagad semesta seakan-akan sudah menjadi gelap gulita Hanya Bae Hong Chun seorang saja yang terpandang dalam matanya Namun Bae Hong Chun tetap cengar-cengir tanpa bergerak Seperti tersenyum mengawasi Fo Ang Soat Sorot metu Fo Ang Soat penuh diliputi dendam membara Sebaliknya sorot metu Bae Hong Chun menampilkan rasa hambar, kosong dan senyuman tawar Sungguh merupakan perbandingan yang menyolok Kalau tidak mau dikatakan sebagai sindiran tajam Jari-jari Fo Ang Soat yang menggenggam golok sudah memutih kencang Otot hijau merongkol keluar Bae Hong Chun tiba-tiba berkata dengan tertawa Kenapa tanganmu selalu memegang barang kotor dan hitam seperti itu? Barang itu kau berikan kepada aku Aku pun tidak mau Memangnya kau takut aku merebutnya golok iblis ini Entah sudah membunuh berapa jiwa manusia Kini di dalam pandangan Bae Hong Chun tidak lebih hanya sebuah benda kotor hitam yang tidak berguna sama sekali Golok iblis yang pernah diagungkan sebagai senjata nomor satu dan golok tiada bandingannya di seluruh jagad Sekarang sepeser pun tak berharga di dalam pandangannya Apakah disitulah letak nilai kemurnian golok itu sendiri? Sesuatu yang dipandang seorang pikun Bukankah kenyataan dan keasliannya? Tiba-tiba badan Fo Ang Soat mulai kemetar pula Mendadak dia mencabut goloknya Secepat kilat goloknya menyambar menabas leher Bae Hong Chun Pada saat gawat itu pula Tampak sinar pisau berkelebat, tering Golok di tangan Fo Ang Soat mendadak putus menjadi dua Bekas kutungan golok berkeron tangan jatuh ke lantai bersama pisau terbang itu Pisau pendek sepanjang tiga dim tujuh mili Sigap sekali Fo Ang Soat membalik badan Melotot kepada Yap Kei Tanyanya serak gemetar Kau kah ya? Aku, sahut Yap Kei Manggut Kenapa kau rintangi aku membunuhnya? Tanya Fo Ang Soat Karena sebetulnya kau tidak perlu membunuhnya Hakikatnya kau tiada alasan membunuh dia Ujar Yap Kei Terpancar rasa duka dan seperti tertekan perasaannya Fo Ang Soat semakin melotot Seolah-olah bara berkobar di dalam matanya Tanyanya, katamu aku tiada alasan membunuhnya ya Kau tak punya alasan untuk membunuhnya Semakin beringas Fo Ang Soat dibuatnya Dan beratnya, seluruh keluarga ku terbunuh di tangannya Sudah dua puluh tahun hutang darah ini belum melunas Jika dia punya sepuluh jiwa Aku harus membunuhnya sepuluh kali Yap Kei Menghela Napas Ujarnya, kau salah Dimana aku salah sasaran bencimu belum tepat Apa benar aku tidak pantas membunuhnya? Tidak Kenapa? Karena orang-orang yang dia bunuh bukan ayah bunda atau familimu Di antara kau dan di ahakikatnya tiada sakit hati Apa-apa sudah tentu ucapan Yap Kei ini seumpama gunung meletus Sudah pasti takkan ada perkataan dari siapapun di dunia ini yang begitu mengejutkan dari apa yang diucapkan Yap Kei ini Dengan nanar Yap Kei mengawasi Fo'ang Soat Katanya kalem kau membencinya Lantaran ada orang yang mendesakmu untuk membenci dia Bergetar sekujur badan Fo'ang Soat Kalau orang lain yang berbicara dengan dirinya Dia takkan mau percaya Tapi yang bicara sekarang adalah Yap Kei Dia tahu Yap Kei pasti bukan seorang yang suka mengoceh dan membual Dendam bak sebatang rumput beracun Jika ada orang menanamnya di dalam sanubarimu Dia akan berakar mendalam di dalam hatimu Jadi bukan sejak lahir dia sudah pembawaan bersemayam di dalam sanubarimu Demikian kata Yap Kei Fo'ang Soat mengepal kencang kedua tinjunya Akhirnya dengan paksa dia bersuara Aku tidak mengerti Dendam adalah soal belakangan Oleh karena itu setiap orang boleh saja salah sasaran membenci orang Hanya cinta yang selama nyatakan salah Karena haru dan emosi Muka tinjun hang sampai merah membara Mendadak dia berseru Bagus, ucapan bagus Terlalu bagus ucapanmu Sebaliknya raut muka tingpek Hun semakin pucat Katanya Tapi apa yang dia ucapkan Aku sepatah pun tetap tidak mengerti Yap Kei menghela nafas Ujarnya Seharusnya kau sudah mengerti Kenapa tanya tingpek hun Karena hanya kau saja yang tahu Bahwa tingling tiong bukan putra kandung tinglo cengcu Kembali berubah air muka tingpek hun Teriatnya Apakah Fo'ang Soat bukan keturunan keluarga pek? Pasti bukan Jawaban ini bagai guntur menggelegar di siang hari bolong Semua orang terbelalak mengawasi Yap Kei Tingpek hun tergagap Kau, kau bohong Yap Kei mandah tertawa saja Tawa yang pahit dan sedih Dia tidak menyangkal Karena dia tidak perlu menyangkal Siapapun akan tahu dan yakin bahwa dia tidak membual Dari mana kau bisa tahu akan rahasia ini Tanya Tingpek hun Ini bukan rahasia Ujarnya Kei rawan Hanya sebuah tragedi yang mengharukan Jika kau sendiri adalah salah seorang yang tersangkut di dalam tragedi ini Kei bagaimana tidak tahu persoalan ini kau Teriak Tingpek hun tertahan Apakah kau lah putera pepian ih yang tulen aku memang Fo'ang Soat tiba-tiba menerjang maju ke depan dada Yap Kei Gerungnya gusar Kau bohong Tawa Yap Kei semakin memilukan Dia tetap tidak menyangkal Sudah tentu Fo'ang Soat juga tahu bahwa orang tidak membual Tingpek hun bertanya pula Apakah Impek hun sendiri juga tidak tahu akan rahasia ini Yap Kei Manggut-manggut sahutnya dia pun tidak tahu Karena hal ini memang sengaja harus mengelabui dia Sebetulnya apakah yang telah terjadi tanya Tingpek hun Terima kasih telah menonton!